Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Introspeksi itu perlu Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 41 dan 42B Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? Sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman yang mengkritik seorang teman yang lain Karena teman itu mempunyai kebiasaan menunjuk-nunjuk dengan jari telunjuknya ke arah seseorang Yang dianggapnya telah melakukan kesalahan Begini katanya Kalau engkau menunjuk dengan telunjukmu kepada seseorang Perhatikan ada tiga jari lain mengarah kepadamu Jari tengah, jari manis dan jari kelingking Artinya apa? Sebelum engkau menilai orang lain Cobalah bertanya kepada dirimu sendiri Apakah engkau sudah lebih baik daripada orang yang sedang hendak engkau persalahkan itu? Dan ketika mendengar firman Tuhan pada hari ini Rasa-rasanya begitulah maksudnya Tuhan mau kita melakukan mawas diri Melakukan introspeksi Yaitu bertanya kepada diri kita masing-masing Apakah aku sudah lebih baik dari orang lain? Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? Sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Hai orang munafik Keluarkanlah dahulu balok dari matamu Maka engkau akan melihat dengan jelas Untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu Saudara-saudari terkasih Setelah membaca firman hari ini Aku teringat pada pelbagai kisah pertemuan Tuhan Yesus Dengan orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat Yang disebutnya sebagai orang-orang munafik Mereka itu memiliki kecenderungan Dan boleh dikatakan mempunyai kebiasaan Untuk mencari-cari kesalahan yang ada pada diri Tuhan Yesus Misalnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari sabat Dan mereka mengatakan dia telah melanggar hukum sabat Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka Manakah yang diperbolehkan pada hari sabat Menyelamatkan orang Atau membinasakan orang Mereka tak hendak menjawab Sebab mereka sudah tahu jawabannya Dan jika mereka menjawab Mereka akan mengakui apa yang dilakukan oleh Yesus Sebagai sesuatu yang tidak melanggar hukum sabat Saudara-saudari terkasih Pada hari ini Gereja memperingati pesta Santo Yohannes Chrysostomos Ia adalah seorang uskup Konstantinople Yang hidup antara tahun 344 sampai 407 Dia adalah seorang pengkhutbah yang tiada taranya Sehingga disebut si mulut emas Secara terang-terangan Ia mencela yang salah Dan memuji yang baik Dan karena pendiriannya yang teguh Ia mengalami banyak tantangan dan kesulitan Namun ia tidak pernah menyerah Ini salah satu kutipan khutbahnya yang gemilang Alunan gelombang berdatangan Dan gelora lautan menggulung-gulung Tetapi kami tidak takut akan tenggelam Sebab kami berdiri di atas karang padas Biar laut mengamuk Ia tidak akan menghancurkan karang padas Meskipun alun melambung tinggi Tidak akan dapat menenggelamkan perahu Yesus Coba Apa yang kami takut? Kematian? Bagiku Hidup itu Kristus Dan kematian itu keuntungan Atau mungkin pembuangan Bumi adalah kepunyaan Tuhan Dengan segala yang ada di dalamnya Ataukah kehilangan harta Kita tidak membawa sesuatu Ketika masuk dunia Dan pasti kita tidak akan membawa sesuatu Keluar darinya Siksaan dunia kuhina Hartanya kutertawakan Aku tidak takut akan kemiskinan Aku tidak menginginkan kekayaan Aku tidak takut mati Aku tidak minta hidup Kecuali untuk menolong kamu Supaya maju dalam keutamaan Dan aku minta kepadamu Umatku tercinta Untuk bertobat Apakah engkau merasakan Gigitan kata-katanya yang menusuk di hati? Yohanes Christus Tomus Mengatakan kebenaran Dan itu ia temukan dalam Yesus Kristus Sebagaimana dibartakan Santo Paulus Bagiku hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Saudara saudari terkasih Kepada para pengikutnya Tuhan Yesus mengingatkan Betapa ia sering disalah mengerti Oleh orang-orang sebangsanya Orang-orang farisi Dan ahli-ahli taurat Telah menuduh dia Sebagai pelanggar hukum Sabat Penghujat Allah Serta menamai dia sebagai Belsebul Penghulu para setan Ia yang benar Telah dipersalahkan Sifat dan sikap menafib Para ahli taurat dan kaum farisi Itulah yang harus dihindari Oleh para pengikutnya Itulah sebabnya Tuhan Yesus Menasehati mereka Katanya Hati-hatilah Terhadap ragi orang-orang farisi Apa yang mereka ajarkan Harus kamu dengarkan Dan kamu taati Tetapi Janganlah kamu mengikuti Apa yang mereka lakukan Mereka mengajar Tapi tidak menaatinya Kalau mereka melakukan Kewajipan keagamaan Hanya supaya dilihat Dan dipuji manusia Tuhan Yesus Minta kita Untuk melakukan Introspeksi diri Tidak mudah Mencari-cari Kesalahan orang lain Lebih baik Lebih baik Berbenah diri Dan melakukan Kebaikan Sebab dengan demikian Orang tahu Dan melihat Serta akan memuliakan Bapakmu Yang di surga Apakah aku sudah Meluangkan Waktuku setiap hari Untuk melakukan Untuk melakukan Introspeksi diri Marilah Kita berdoa Bapak yang maha baik Terima kasih sudah Mengingatkan kami Melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus Untuk tidak mencari-cari Kesalahan sesama Melainkan Rajin berbenah diri Dan bertobat Demi Yesus Kristus Putramu Dan Tuhan kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh Berkat Allah Yang Maha Kuasa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Rah Kudus Amin Terima kasih sudah menonton